Ini ada foto-foto raks, jadi aku tanya sama Boas yang udah stasi radiologi. Yuk, selesai bang. Kita lihat sini. Baik dong, ketika kita melihat foto raks, ada banyaknya kita mengikuti sub-nya itu yang merasakan apa ya, cara-cara organisir. Jadi dari hampalan saya itu, dari A, B, C, D ya. Yang A itu adalah dari RW, kita lihat dulu terakhirnya di sini, di medial, intak atau tidak. Kita lihat RW-nya, terakhirnya intak. Kemudian kita lihat abjad berikutnya, B, Bond Densitis. Kita lihat dari seluruhnya ini ya, kostas, skapula, sklapikula. Kita lihat ada titiknya trafikulasi atau densitas yang berkurang. Baru kita lihat paru, C-nya itu isian dari parunya. Kita lihat di sini ada bronkopaskulernya meningkat ya, di parahilir kiri dan kanan, menyembar. Ini hampir menyerupai gambaran bad wing ini. Berarti bad wing tidak, tapi corakan perangkopaskulernya sedikit meningkat di sini, di bilateral kiri dan kanan. Lain apalagi nilai? Sudut kostofrenicus mana? Sudut kostofrenicus, ini kiri dan kanan telah nampak lancip ya. Kita lihat normalnya lancip di sini. Kalau ada pengisian berarti. Terus-terus? Kita lihat di sini pengisiannya biasanya ada efeksi pelura. Kalau biasanya sudutnya tumpul. Baru kita lihat jantung mulai dari mediastinum sampai ke pinggang, baru ke atrium atau ventricle, kita bisa ukur nanti bagian dari jantung dan torak itu biasanya tidak lebih dari setengah dari panjang dari toraknya. Jantungnya ini tidak boleh lebih dari 50% dari toraknya ini tadi. Oke, jadi kesimpulan di motor toraks? Kesimpulan di motor toraks cuma corakan bronkopaskulernya meningkat. Berarti normal ya? Bagaimana diafragmanya tampak? Diafragmanya tampak. Diafragmanya tampak. Diafragma tampak? Icin. Icin? Gimana diafragma? Ini bagian. Oke, jadi ini guys fototrans normal ya. Inilah ciri-ciri fototrans normal. Jadi tidak ada di filter dia ya. Bagus. Cuma dia ini suarakan vaskularnya meningkat. Jadi normal fotonya. Oke.